Kembali lagi bersama saya di video kali ini Dan bersama channel ini di channel Fakta Dunia Gaib Kali ini saya ingin memaparkan Supaya mengenali Pusaka induk dari Ratu Adil Yaitu Bokor Kencono Dan tentunya bagi kalian Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini Nyalakan juga notifikasi loncengnya Dan berikan pendapat kamu di kolom komentar sebanyak-banyaknya Ternyata sosok Ratu Adil ini adalah sosok yang Kaya pusaka Pusakanya melimpah Saking banyaknya pusaka sang Ratu Adil Bahkan Ratu Adil memiliki induk pusaka Atau ibunya pusaka Induk pusaka Yang namanya Bokor Kencono Bokor Kencono ini tentunya ada beberapa jenis Ada beberapa jenis mengenai Bokor Kencono Tapi khusus yang dimiliki Ratu Adil ini adalah Bokor Kencono Gudangnya para pusaka Atau induknya para pusaka Dan Bokor Kencono ini sendiri Dan Bokor Kencono ini sendiri Merupakan pusaka yang terbentuk secara alamiah Terbentuk secara alami Dengan proses pengendapan Yang dilalui proses pengendapan bumi ini Yang terbuat Dengan ribuan tahun Bahkan puluhan ribu sampai jutaan tahun Barulah terbentuk Bokor Kencono ini sendiri Terbuat dari bahan utama emas murni Atau emas asli Yang terbentuk secara alami Dan Bokor Kencono ini sendiri Kalau dilihat-lihat Kalau dilihat-lihat saja Itu seperti wadah kosong Tapi bila mana dia amati Kalau orang Jawa bilang Di matno Dia amati Benar-benar dia amati Ternyata di dalam Bokor Kencono ini Ada begitu banyak pusaka Ada ribuan Ratusan ribu Sampai jutaan pusaka Ada di dalam Bokor Kencono Bayangkan saja Sebegitu banyaknya pusaka-pusaka Di dalam Bokor Kencono Dan Bokor Kencono ini Merupakan pusaka tingkat tinggi Yang tidak semua orang miliki Yang tidak semua orang sakti Ataupun paranormal miliki Hanya orang-orang tertentu Yang memiliki Bokor Kencono Dan Bokor Kencono ini sendiri Adalah tempat penyimpanan pusaka Yang paling aman Teraman Karena apa? Di dalam Bokor Kencono Ada suatu ruang Ada suatu ruang Yang tidak Tidak apa ya Tidak terbatas oleh ruang Jadi ruangnya itu sangat luas Seberapapun banyak pusaka Bisa ditampung oleh Bokor Kencono Karena Bokor Kencono ini Memiliki banyak sekali pusaka Yang disimpan di dalam Bokor Kencono Gudangnya para pusaka Jadi banyak orang salah tanggap mengenai Ratu Adil Karena orang-orang hanya melihat Ratu Adil yang dilihat saja Orang-orang hanya melihat Ratu Adil dari apa yang mereka lihat Apa yang mereka saksikan Tetapi orang-orang tidak mengetahui kebenaran tentang Ratu Adil Dan Ratu Adil ini menjadi sosok yang luar biasa pastinya Apalagi pusakanya melimpah ruah Padahal pusaka itu apalagi di jaman sekarang Contohnya Bedara Karang saja Pusaka Bedara Karang asli pun Kalau dijual pun harganya berapa ratusan juta Bayangkan itu cuma satu Begitu luar biasanya ya Tapi seseorang Ratu Adil ini Dia menyayangi dan mencintai pusaka-pusakanya Sehingga dia tidak akan menjual pusaka-pusakanya Karena pusaka-pusakanya akan menjadi saudara dia Saat nanti dia selesai menjalankan tugas di alam nyata Ratu Adil ini sungguh seseorang luar biasa Dan support terus Ratu Adil ya Ikuti perjalanan channel ini Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati